Halo, selamat datang, bersama saya lagi Bang Limah kegelapan, jadi hari ini kita berada di memori chaos dreamland of longing, saya sudah membuat beberapa video seperti 7 dan 8, jadi kita akan pergi ke 9, sebelum kita mulai, saya akan beritahu Anda bahwa saya akan menunjukkan Anda timkom saya dan memberikan Anda beberapa alternatif untuknya, dan saya akan beritahu semuanya yang perlu saya katakan kepada Anda dalam proses kemudian, dan juga saya pikir ya, itu saja, itu saja, jadi, oh ya ya, saya akan beritahu Anda sedikit, dalam pasan pertama, kita akan pergi agresif di sini, memperkenalkan musuh, dan kemudian kedua, untuk membantu, kita akan pergi agresif lebih agak, tetapi kita memperkenalkan membantu karakter kita, jadi itu saja, mari kita pergi ke kemudian pertama, di sini kita mempunyai ice, wind, dan kekuatan imajin pada musuh, di sini kita membuat strategi yang memperkenalkan untuk membantu kekuatan imajin pada saat itu saja, sebelum dia menemui saminyan, bahkan kalau dia menemui saminyan, kita akan menyukuknya sebelum dia bisa mempunyai dan di wave 2, sama seperti sebelumnya, tapi di phase 2, jika boss ini sedikit akan memberikan masalah, kita akan menghidupannya, kita akan menghidupannya dan kembali ke boss pertama dan timcom yang akan saya gunakan di sini adalah 3 dps dan 1 support, kamu bisa pilih 2 dps, 1 support dan 1 signer tapi di sini, saya bisa menghidupannya, jadi disini, support ini adalah Ruan Mei, karena kita akan menghidupannya untuk menghidupannya boss, dengan Ruan Mei, kita bisa memiliki banyak kebahagiaan kebahagiaan di sini dengan Ruan Mei, terutama kalau kamu punya 200 plus, cukup bagus untuk kebahagiaan kebahagiaan oke, untuk dps, saya menggunakan Jing Liu untuk kebahagiaan, Blade untuk kebahagiaan dan Dr. Ratio, jika kamu tidak memiliki semua karakter ini, kamu bisa mengubah Ruan Mei, mengubahnya seperti Bronya, kamu bisa menggunakan Bronya atau Silver Wolf untuk menghidupannya, dan bossnya, dan untuk dps, untuk Ice, kamu bisa mengubah Jing Liu dengan Misha atau Pella, Pella juga cukup bagus, tapi Pella itu seperti berbicara, tidak seperti berfokus pada musuh, dan jika kamu jika kamu menggunakan Yang Ching, kamu bisa menggunakan Yang Ching juga, oke, untuk menang, jika kamu tidak memiliki Blade di sini, kamu bisa memilih Dan Hang di sini, tapi jangan memilih Sample, ini terlalu berbicara, kita fokus pada boss di sini, jadi, itu saja, atau, ya, 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 itu saja, atau, Anda bisa memilih Black Swan 2 di sini, Anda bisa memilih Black Swan 2, jika kamu tidak memiliki Blade, dan untuk Dr. Ratio, jika kamu memiliki Imbi Baterluna, Anda bisa mengingat DPS, hanya menggunakan Imbi Baterluna, dan Anda bisa memilih Hanya di sini, atau, karakter yang bisa memberikan kamu beberapa skill poin ekstras. Oke, itu saja, dan untuk hal-hal kedua di sini, kita akan menggunakan Guardian Shadow, dan lupa tentang Minion, tidak berbicara terlalu banyak tentang Minion, itu saja, hanya menggunakannya, dan Wave 2 di sini, kita masih akan melakukan hal-hal yang sama, tetapi kita akan mencari-cari untuk Frigate Pug, probabilisinya di sini, kita akan sedikit perserbasi di kedua di sini, jadi, kita menggunakan, seperti di sini, tim com yang saya gunakan adalah, 1 support, 1 sustainer, dan 2 DPS, saya menggunakan Jepard, karena saya tidak memiliki Fush 1, jika Anda memiliki Fush 1, silahkan, silahkan menggunakannya, lihat di sini, ada banyak quantum di sini, hanya menggunakan Fush 1, tapi, saya akan menggunakan apa yang saya dapat di sini, hanya di sini, hanya di sini, hanya untuk memberikan banyak skill poin untuk Silah dan Silverwolf, dan berdua Silah dan Silverwolf, hanya menghancurkan boss, ini 2 boss, jadi saya pikir itu saja, saya akan berbicara terlalu banyak, dan mari kita pergi ke action, últimos ini, disini kita akan berbicara terangkat, Ini kita juga akan menyatakan foto � star sensor Loh, Ayo ing inventions knife punya banyak point musuh tidak terlalu tinggi, itu disini,, sudah hochnya ada banyak buta di sini, jadi kita perlu gunakan mosnya zostaute di sir schwer. Ada yang bagus, jadi dengan menggunakan Ice Jingliu, kita memiliki 3 menyerang dari musuhnya, jadi dari sini, kita akan menyerang bosnya, menyerang mereka selalu, lagi dan lagi, dengan Jingliu, kita bisa melakukannya sangat cepat di sini kita bisa menggunakan Dr. Ratio, kita bisa menggunakan Dr. Ratio lagi, tapi saya akan menggunakan Jingliu di sini, di sini, kita hanya menggunakan Dr. Ratio untuk menyerang bos yang sama, kita akan melakukannya lagi, ada yang bagus, sekarang kita bisa menggunakan Boss ini atau Boss ini, sedikit bergantung kepada Anda, tapi untuk sekarang saya akan menggunakan Boss ini dulu, untuk memastikan ada yang bagus, 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 kita bisa menggunakan Dr. Ratio di sini, wujudah, hanya untuk menggunakan dia, Nah sudah ini, kita bisa menggunakan tools yang bisa menggunakan Selama dia mempunyai rambut, kita tidak akan menyerang dia, setelah dia mengubah rambutnya seperti menyerang rambutnya untuk menjadi marah, jadi kita harus menyerangnya sekali, untuk membuatnya menyerang lagi, tapi selama dia tidak menyerangnya bagus, jadi kita akan fokus pada bos di sini Tidak ada, menyerang kemungkinan di sini Oke kita tidak akan menyerangnya, baiklah, ada Jepard Sekarang kita punya shield dari Jepard. Bagus. Bagus. Sekarang si West freeze. Sekarang kita bisa menyerang dia. Sekarang kita bisa menyerang dia. Sekarang kita bisa menyerang. Kita harus berhati-hati karena dia bisa mengambil energi kita Tapi untuk sekarang, saya tidak akan berpikir terlalu banyak tentangnya Di sini kita bisa menyerang dengan Hanya atau itu berguna dengan Anda Saya akan menyerang dengan Hanya Ada yang bagus, dan sekarang kita ada seal lagi Sekarang kita fokus pada boss lagi Saya benar-benar suka ini Ini enemy ini benar-benar bagus Oke, berguna dengan Anda Di sini saya pikir saya akan menyerang dengan Hanya Ah, saya lupa, saya harus menyerang dengan Zilla Bagus Kita ada beberapa shield Ah, saya menyerang, beberapa kesalahan Saya akan menyerang Anda Saya akan menyerang Anda Saya akan menyerang Anda Jangan menyerang Anda Jangan menyerang saya Oke, 25 Bagus, 25 Oke, sekarang kita akan menyerang boss Lalu juga Lalu ada yang menyerang Ada yang menyerang Lalu ada yang menyerang Lalu ada yang menyerang Lalu ada yang menyerang Baiklah Sekarang, dia akan menyerang Dia akan menyerang Seperti 40% Itu cukup bagus Saya akan menyerang DPS Ada yang kamu lakukan Oke, kami tidak akan menyerang boss di sini Biarkan boss menyerang Jepard dulu Bagus, oh bagus, bawa dia freeze Itu itu lebih baik Jadi kita akan menyerang boss Kita coba ultimate, tolong crit, there you go crit, bagus, kita akan melakukannya lagi Oke, kita hanya fokus pada destroy boss ini Ace up Kita bisa menggunakan Misha untuk freeze ini Guardian Shadow Tapi berhati-hati, boss ini tidak bisa freeze, setidaknya di level yang bawah Saya tidak akan risiko Saya hanya bisa menggunakan normal attack, tapi tidak Bagus Ini adalah poin utama tim komposisi ini Kita butuh meletakkan shield seperti Jepard Atau push 1, setidaknya push 1 tidak mati Seperti itu Poin utama adalah sustainer di kompos tim ini Sustainer adalah key Kita akan tunggu sedikit Kita akan tunggu sedikit Untuk Seperti Seperti Untuk Terus Tidak akan cukup Tidak akan cukup Tidak akan cukup Tidak akan cukup Kita fokus pada bossnya Oke, kita hanya akan menyerang Bagus, mereka menyerang Jepard Sila lagi? Saya harap Sila tidak diyerang oleh bossnya Ini akan benar-benar benar Jika boss menyerang Sila Bagus Boss menyerang Jepard Oke, sedikit lagi Sedikit lagi Kita bisa menyerang boss Itu dia Sustainer adalah key Terima kasih Dan Sekarang Sekarang Jika Anda suka konten ini Anda bisa ke Panglima kegelapan.star.page Di sana Anda bisa menemukan semua media sosial saya Dan bagaimana untuk menyokong saya Saya hanya mengatakan Hai Ketika saya live streaming Sekarang Dan jika Anda mempunyai pertanyaan Ketika Anda mempunyai pertanyaan Ketika Anda mempunyai pertanyaan Di komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih